Pada Agustus kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan capaian kinerja pada semester pertama di tahun 2023. Namun KPK dibawa kepemimpinan Firly Bahuri selalu tak jauh dari kontroversi. Hal ini membuat Firly seakan memiliki dua sisi, prestasi tapi juga kaya akan kontroversi. Terhitung dari awal tahun hingga 30 Juni 2023, KPK telah menetapkan 89 tersangka kasus korupsi. KPK juga berhasil mengembalikan aset senilai 166,36 miliar rupiah kepada negara. Tiga di antaranya operasi tangkap tangan. Namun KPK masih memburu tiga orang buronan kasus korupsi yakni Kirana Kotama, Harun Masiku, dan Paulus Tanor. Tentu saja hal ini secara tidak langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK di masa kepemimpinan Firly. Kritik demi kritik kian berlanjut, terutama perihal bulornya kasus Harun Masiku. KPK dinilai hanya menangani kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi hingga non-strategi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana menilai Harun tidak akan beringkus karena kasusnya diduga bisa menyeret el-partai politik. Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan KPK adalah berbagai kontroversi. Bukan sekali, namun setidaknya sudah tiga kali Firly melanggar etik jabatan Ketua KPK. Purnawirawan Polisi Bintang 3 itu terlibat dalam pertemuan tanpa izin pimpinan dengan Baharullah Akbar, saksi kasus huap dana perimbangan. Firly juga sempat menemui Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi terkait kasus korupsi tanpa surat tugas. Belum lagi sebutan gaya hidup mewah Firly yang menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadinya. Ia pun dikenakan sanksi ringan berupa tungguran tertulis akan hal itu, hingga akhirnya Firly terseret kasus dugaan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari semua kontroversi, masih mampukah Firly berkelit? Atau ini merupakan tanda manuver Firly akan berakhir? Bagaimana menurut kamu?